Saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama koda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, sebagai saksi. Pada saat itu, dalam kasus kerumunan maulid di Petangguran, karena saya masih dalam perawatan sekaligus isolasi mandiri. 23, tanggal 3 Desember 2020, Kapolri Genera Polisi Irham Aziz memperancaman keras terhadap saya dan FBI yang sampai hari ini data digitalnya ada di semua medsos maupun di media TV nasional yang mainstream, data digital itu belum dihapus. Jadi ancaman terhadap saya, terhadap FBI, saya sendiri tidak jelas apa maksudnya. Tanggal 4 Desember 2020, Kapolri Genera Polisi Fadil Imran, ancaman akan sikat saya dan FBI. Dia menggunakan kata sikat, saya akan sikat itu HRS dan FBI. Jadi ini dilakukan tanggal 4 Desember. Kemudian nomor 25, tanggal 7 Desember. Rentetan ini sengaja saya sebutkan supaya jadi jelas. Ini rentetan kenapa saya ada di kursi terdakwah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sidang HP Prisik Siap. Kemarin sebagaimana kita lihat teman-teman, Jaksa menghadirkan beberapa saksi, saksi fakta, saksi yang mengetuai kegiatan yaitu di Petamburan. Yang dianggap ini adalah kerumunan. Dan kemarin sudah kita lihat teman-teman bahwa ada beberapa anggota polisi yang hadir di persidangan. Kemudian ada Pak Lurah Petamburan. Kemudian ada Abda Ali selaku pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Nah ini menarik teman-teman, dari saksi-saksi yang dihadirkan jasa ini justru memperjelas bahwa apa yang dialami oleh Habib Prisik ini menjadi lebih terang. Artinya dari saksi ini jujur mengatakan sesuatu terkait yang dipertanyakan oleh Habib Prisik Siap. Nah teman-teman, kita akan fokus kepada apa yang disampaikan oleh Pak Abda Ali selaku pejabat Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kegiatan dari Front Pembela Islam atau FPI. Karena kemarin menurut Jaksa ini dipertanyakan, sah tidaknya FPI menggunakan atribut dalam kegiatannya. Karena FPI ini sudah diubarkan dan FPI sudah tidak pegang SKT, Surat Keterangan Terdaftar. Nah teman-teman, kalau kita lihat SKT FPI itu, ini menurut beritanya bahwa berakhir pada bulan Juni 2019. Juni 2019 ini SKT FPI berakhir. Nah otomatis setiap ormas yang SKT-nya akan berakhir tentu ingin memperpanjang kembali, diperpanjang ke Kementerian Dalam Negeri. Dan ternyata FPI mendapat kendala bahwa bisa mengajukan SKT ke Kementerian Dalam Negeri asalkan mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama, Kemenak. Nah akhirnya FPI ke sana minta rekomendasi dan akhirnya dari Kemenak diberikan rekomendasi itu. Bahwa FPI ini tidak berhentangan dengan Pancasila, FPI tidak berhentangan dengan Udang-Udang Dasar 1945, bahwa FPI ini adalah pendukung Pancasila. Akhirnya diberikan rekomendasi itu. Dan rekomendasi itu dibawa ke Kementerian Dalam Negeri. Nah teman-teman kalau kita lihat dari kegiatan di Petamburan, di mana Petamburan itu kemarin ada semacam acara merupakan Nabi, kemudian ada kegiatan pernikahan Putri Habib Riziki. Dan ini kan dipertanyakan oleh pihak jaksa, kenapa memakai atribut dari FPI. Ternyata teman-teman kalau kita lihat bahwa FPI itu diubarkan kan pada 30 Desember 2020. 30 Desember 2020, ini FPI diubarkan. Nah kegiatan di Petamburan itu tanggal 14 November 2020. Jadi pada tahun yang sama tapi bulannya berbeda. Jadi sebelum diubarkan, sebelum diubarkan pada 30 Desember 2020, FPI mengadakan kegiatan. Yaitu berupa malut Nabi dan isinya memang seperti itu. Jadi kegiatan FPI memakai atribut FPI ini dipersoalkan. Ternyata menurut keterangan dari Abda Ali, walaupun ormas itu SKT-nya telah berakhir, ini boleh menggunakan atribut atau panci-panci dari sebuah ormas itu sendiri. Misalkan memakai baju, kops, tempel, kops, surat, dan sebagainya. Ini boleh menggunakan. Selama itu belum diubarkan. Walaupun SKT-nya ini telah berakhir. Ini tidak masalah. Dan kegiatan itu boleh-boleh saja, asalkan tidak berhentangan dengan hukum. Ini sah-sah saja. Tetapi ini dipersoalkan oleh biaya jaksa. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya teman-teman. Kita baca berita dari Tempo.co. Kemendagri mengatakan, isin FPI tak terbit bukan karena berhentangan dengan Pancasila. Jadi tidak berhentangan dengan Pancasila, isin FPI tidak terbit. Lalu apa masalahnya teman-teman? Sehingga biaya kemendagri tidak memberikan SKT kepada FPI. Jakarta, Pejabat Kementerian Dalam Negeri Bidang Perizinan Organisasi Masyarakat Abda Ali menjelaskan, mengapa isin ormas FPI tidak terbit. Dalam sidang HB Perisik hari ini, Abda memastikan surat keterangan terdaftar SKT FPI tidak terbit bukan karena masalah visi-misi yang bertangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak bertentangan teman-teman dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi isin tidak terbit bukan karena itu. SKT Ormas Front Pembela Islam telah kedaluwarsa pada Juni 2019 dan pengajuan perpanjangan pada 2020 tidak dikabulkan oleh kemendagri. Khusus FPI, permohonan perpanjangan SKT ditolak karena ADRT tidak memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal organisasi. Jadi ditolak bukan karena visi dan misinya. Ujar Abda saat bersaksi di sidang HB Perisik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 22 April 2021. Jadi FPI tidak diberikan izin atau tidak diberikan SKT itu karena faktor internal teman-teman. Yaitu tidak memuat terkait pengawasan dan penyelesaian sengketa di organisasi itu. Jadi tidak memuat terkait penyelesaian sengketa dan tidak ada pengawasan internal di ADRT FPI. Sebenarnya cuma ringan masalahnya teman-teman dan ini kan bisa diperbaharui, bisa diperbaiki sehingga mendapatkan izin. Tetapi itu pun FPI tidak diberikan SKT, malah setelah itu FPI diubarkan pada 30 Desember 2020 teman-teman. Meski masa berlaku izin sudah habis, Abda mengatakan FPI tetap boleh mengadakan kegiatan dan menggunakan logo organisasinya selama bukan untuk melanggar hukum. Sehingga kegiatan malut Nabi Muhammad SAW pada 14 November 2020 di Petamburan yang pengajuan izinnya mengatsenamakan FPI tidak menyalahi aturan. Jadi menggunakan logo, atribut, ini tidak menyalahi aturan walaupun SKT-nya telah berakhir. Menanggapi keterangan pejabat kemendagri itu, Haib Rizik menyatakan sudah melengkapi beberapa syaratan yang dibutuhkan untuk perpanjangan SKT-FPI. Salah satunya adalah surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Jadi Kemenak mengabulkan FPI untuk memperpanjang SKT. Jadi kami tidak punya persoalan lagi dengan Kemenak. Rekomendasi ini memperjelas FPI tidak melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ujar Habib Rizik. Jadi ini menegaskan bahwa teman-teman, FPI itu tidak bertentangan, tidak melawan Pancasila, dan tidak melawan juga Undang-Undang Dasar 1945. Karena dasarnya adalah surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Oke, ini bisa dipahami teman-teman ya. Haib Rizik mengungkapkan, biaknya sudah dalam proses perbaikan ADRT. Perpanjangan itu untuk memenuhi persaratan kemendagri yang meminta FPI mencantumkan pasal penyelesaian konflik internal di organisasi. Jadi ini FPI juga berusaha teman-teman untuk memperbaiki ADRT sehingga ADRT nanti bisa sesuai dengan apa yang diminta oleh Kementerian Agama. Haib Rizik mengatakan, penggodokan ADRT dilakukan pada akhir Desember 2020 melalui musyawah nasional. Namun sebelum berkas diajukan kembali ke Kementerian Agama, FPI sudah keburu diubarkan melalui surat keputusan bersama SKP, tiga menteri, dan tiga pejabat pada 30 Desember 2020. Jadi ADRT itu sudah direvisi melalui ini teman-teman, musyawah nasional. Nah sebelum hasil dari musyawah nasional itu diberikan kepada kemendagri, FPI terlanjur sudah diubarkan. Padahal nyata-nyata bahwa Abdali mengatakan, SKT tidak diberikan atau belum diberikan kepada FPI itu bukan karena FPI berhentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa sebenarnya faktornya FPI kok diubarkan lewat SKP tiga menteri? Padahal menurut Abdali, FPI tidak berhentangan dengan Pancasila dan Undang Dasar 1945. Dan menurut Ahib Rizik di persidangan kemarin teman-teman, andaikan FPI itu berhentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, maka jauh-jauh sebelumnya FPI itu sudah diubarkan. Di pemerintahan sebelumnya di era SBI, sudah diubarkan harusnya. Kalau itu berhentangan dengan Pancasila dan Undang Dasar 1945. Nah itu teman-teman terkait FPI yang kemarin dipertanyakan di sidang HB Rizik, dan Abdali mengatakan seperti itu teman-teman. Jadi cukup jelas bahwa FPI tidak diberikan SKT itu bukan karena berhentangan dengan Pancasila, berhentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi FPI dalam ADRT-nya tidak mencantumkan atau tidak memuat terkait penyelesaian sengketa di internal dan pengawasan. Namun setelah itu FPI melalui Musyar Nasional ini membahas itu, akhirnya membuat ADRT sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak kemendakri. Namun 30 Desember hari bersejarah, akhirnya FPI diubarkan oleh SKP 3 Menteri. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!